Intro Contohnya itu Fathul Korek itu sampai apal Dan Waktu ngajar itu tepat Bahas buah itu Kalau ngajar itu Sampai Jam 11 malam Nanti jam 3 sudah ngajar lagi Cerita-ceritanya itu Cerita-ceritanya itu Dan Bahas buah itu kalau ngajar Ke tetangga desa Waktu itu kan jauh-jauh Itu berangkat sendiri Bawa lampu yang kayak lampu Teplok itu loh Sendiri Bahas buah itu Datang ke masjid-masjid Desa tetangga-tentangga itu sendiri Gitu Bahas buah itu Bahas buah itu Zaman itu Di daerah sini Tempatnya orang nakal-nakal Katanya tetangga-tetangga itu Tapi bahas buah ya Tenang aja Tenang, sabar Alhamdulillah Pondok Bisa Lestari Sampai sekarang Kan sudah Seratus Tiga puluh Berapa tahun Tiga puluh tujuh tahun Saya aja Mulai umur dua puluh empat Sampai umur Nampuluh Tiga puluh Enam tahun Saya Umur tiga puluh enam Tahun Tapi Waktu itu Saya umur dua puluh empat Itu Kakak-kakak saya Kakak ipar Itu menyupot saya Jadi Menggandeng saya Memberi motivasi saya Dimotivasi Supaya Kamu harus bangkit Dan kamu harus Ya memang harus kamu Kamu kan anak yang tertua Walaupun Ipar-ipar saya Aku lebih tua Seperti Kayi Fadil Abdul Mokhid Kayi Musayadi Kayi Ubidillah Ipar-ipar saya Menyupot saya Kamu harus bangkit Dan harus Harus kamu Saya kan cuma membantu Alhamdulillah Dengan kegihian keluarga Persatuannya keluarga Ya bisa Berkembang Seperti inilah Pondok Ya Mbak Soleh Darat itu Mbak Soleh Darat Punya keluarga Kayi Arif Istrinya Kayi Arif Ya keluarga sini Kayi Arif itu Di Candi sana Kayi Arif Keluarga sini Ya tetapi saya Tidak menangi Tidak menangi Mbak Hasbuah kan Tidak menangi Saya lahir sekitar 60-an 60-61 60 Saya meninggalnya 43 kan jauh Tidak menangi Mbak Hasbuah Tidak menangi Itu cuma cerita-cerita Kalau Bapak Umurnya sekitar 90-an Kalau Bapak KTP-nya Saya tidak punya Tapi malah KTP-nya Mbak Hasbuah itu Saya punya Amalannya ya Bagus-bagusnya Orang itu Yang umur panjang Ibadahnya baik Bagus-bagusnya orang Ya Ya Gimana ya Ya Tidak ada sih Tidak tahu Saya Umur 125 Itu giginya utuh Kalau orang desa Makan tebu Saya dicokoti langsung Ceritanya itu Mbak Hasbuah itu Sukanya makan tebu Terus Di sawah Naik kebu Numpak kebu Ceritanya ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih